Selamat pagi, inilah Headland News pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa pohon tumbang yang terjadi di situs Petabulu Matandre Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan hingga memakan 9 korban jiwa dan 8 orang terluka diawali hujan dras diserta yangin kencang yang melanda kawasan Sopeng. Kapolres Sopeng, AKBP Muhammad Yusuf Usman menyatakan musibah yang melengkut 9 korban jiwa terjadi saat pengunjung situs Petabulu Matandre yang tengah melakukan ziarah beristirahat di dalam pondokan. Mendadak pohon besar yang berada di dekat pondokan pengunjung tumbang saat hujan dras disertai dengan angin kencang melanda kawasan situs Petabulu Matandre di desa Matabulu, kecamatan Lalabata Sopeng. Selain menewaskan 9 orang pengunjung, pohon tumbang juga menyebabkan 8 orang lainnya terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada saat siang hari sekitar pukul 12, masyarakat yang berkunjung ke situs wisata tersebut ada sekitar 20 orang lebih dan singgah di pondokan atau di rumahan tempat situs tersebut berada. Kemudian tidak lama setelah itu hujan dras turun dan diiringi oleh bertiupnya angin yang cukup kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang di sekitar pondokan atau rumah tersebut yang menimpa pondok tersebut yang mengakibatkan tertimpannya pohon tersebut dan mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dan 8 orang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!